Kalau kita mencari teman, kata Haibu Bakar, harus punya lima ciri-ciri-cirinya. Apa yang pertama? Jadi yang pertama, kita kalau berteman ingin punya sahabat, yang pertama apa? Cirinya harus dia berakal. Berakal maksudnya apa? Dia itu bisa memilih mana ini yang baik, mana ini yang buruk. Lalu yang kedua, khusnul khuluk. Ciri yang kedua adalah baik akhlaknya. Sehingga dikatakan, Tidak ada hadiah yang paling mulia, paling berharga, yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat Islam, Siapa? Yaitu nikmat kita punya teman yang soleh. Kita punya teman yang baik. Lalu yang ketiga adalah as-salah wa taqwa. Ciri yang ketiga, kita punya teman harus apa? Punya sifat taqwa. Punya sifat taqwa. Taqwa itu apa? Kita punya teman yang menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ciri yang keempat, Teman tersebut punya adab dalam ilmu. Adab terhadap gurunya, terhadap anak gurunya, terhadap mungkin kita punya kitab, harus punya adab terhadap kitab. Bagaimana cara memegang Al-Quran, bagaimana mungkin dia ketika cara minumnya dalam posisi duduk, pakai tangan kanan, seperti itu. Dia punya adab yang baik. Lalu yang kelima, ciri yang kelima adalah az-zuhud fi dunya. Orang tersebut apa? Kita punya teman yang zuhud terhadap dunia. Jadi maksud zuhud di sini bukan kita enggak punya dunia. Tapi yang salah di sini, hubud dunia, kita cinta terhadap dunia. Jadi yang salah bukan dunianya, tapi cinta terhadap dunia. Kalau orang punya teman, bagus. Ahlul khair, punya segala-gala. Tapi apa? Dia selalu diinfakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu membantu, ada podong pesantai atau majlis. Yang penting selalu digunakan untuk apa? Hal-hal kebaikan. Nah seperti itu, termasuk daripada zuhud anid dunia. Apabila kita punya teman, ada yang lima ini, maka pegang rat-rat. Supaya apa? Biar kita ini selalu istiqamah dalam keadaan baik. Dan apa? Selalu juga bisa mengajak kita selalu menjadi baik, menjadi baik. Baik.